Terima kasih. Terima kasih. Malam. Boleh kami tahu pekerjaan Anda sehari-hari? Wira swasta. Wira swasta. Oke. Apa yang mau Anda ceritakan malam ini? Masalah ritual. Ritual? Ritual apa ya? Ritual untuk mengambil jimat. Mengambil jimat. Oke. Ini jimatnya apa? Sepasang kuang. Yang kaya kumbang, tapi kumbang kecil itu besar. Uang-uang. Jadi itu tuh, kalau misalkan ada yang jahat ke saya, dia bisa nyerang kalau saya nyuruh. Waktu pertama kali ini melakukan ritual, karena apa? Ya, karena bekas banyak yang menyakitkan saya. Orang-orang sekitar, keluarga, teman-teman, kenapa mereka menyakiti Anda? Ya, karena dia, karena iri. Saya kan dulu punya usaha garmen. Garmen? Ya, sukses. Oke. Banyak yang iri. Kemudian? Banyak yang ngirim ke saya, santet. Terus saya balik-balikin orang itu pada mati, gosong. Anda melakukan itu dengan alasan apa sampai mereka meninggal? Cuma ngebalikin kiriman dia. Lalu kemudian? Ya, dia matilah. Berapa banyak korbannya? Enggak ngitung. Lebih dari lima? Lebih lah. Terus usaha Anda saat ini gimana? Usaha saya sekarang lagi hancur. Hancur? Tujuan Anda malam ini hadir di menembus mata batin? Mau berhenti. Mau berhenti melakukan kayak gitu. Karena apa? Ya, karena umur kan semakin tua. Jadi Ibu sudah merasa sudah selesai. Enggak mau mengulangi lagi. Ingin lepas semuanya, Bu. Iya. Oke, baik. Mudah-mudahan kita bisa dapat solusi dari permasalahan, Ibu. Amin. Ada jalan keluar supaya emang benar-benar bisa bersih dari semuanya. Kami percaya manusia pernah melakukan kesalahan, tapi kalau sudah menyadari mudah-mudahan bisa, ya bisa lebih baik lagi hidupnya. Sebaiknya ceritakan semua kepada sahabat kami, dia adalah seorang indigo. Kami persilakan, Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim mata batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ana, terlahir tanggal 9 Desember 1975. Sosok yang memiliki pendirian yang kuat. Namun, dia akan sangat kejam jika diperlakukan tidak adil. Saya melihat dendam yang sangat mendalam. Dia terlibat perang santet yang telah menelan banyak korban. Saya mendengar di kuping saya ada sisaan suara ular. Pssst. Pssst. Saya lihat ada sosok gaib berbentuk ular. Besar dan melingkar di tubuhnya. Pssst. Halo, selamat malam. Malam, Roy. Siapkan duduk. Ana, terlahir pada tanggal 9 bulan 12 1975. Ibu Ana ini dulu dikirimkan santet oleh orang-orang pesaing bisnis Anda. Dan Anda kirim balik mereka sampai mereka meninggal dunia. Dan saat ini karena memang sudah merasa menyesal, ingin berubah dan melepas semuanya. Begitu ya? Iya. Ternasuk jimat-jimat atau benda-benda dan makhluk-makhluk yang ada pelihara. Ingin dilepas semuanya. Iya. Betul ya? Tujuannya Ibu Ana sebenarnya pada saat melakukan ritual itu apa sih sebenarnya Ibu Ana? Ngambil ini jimat. Ngambil jimat? Iya. Untuk penglarisan? Bukan. Untuk kekebalan. Kekebalan tuh? Iya. Makan pelor juga pernah. Makan pelor? Iya, tiga. Peluru pelor? Pelor. Pelornya bulat besi gitu? Iya. Bagaimana digestnya ya? Saya melihat lagi dalam penerawangan batin saya, kamu makan sesuatu yang aneh. Selain bunga kantil, saya melihat menyan. Menyan pernah? Menyan pernah. Tuh kan, saya dalam penglihatan batin saya, saya melihat ada aura. Iya. Saya sama kecium bau uler loh. Uler itu tadinya di badan saya, terus berubah jadi keris. Tadinya adanya di sebelah kanan badan saya tadinya. Tapi enggak tahu sekarang apa masih ada apa enggak, enggak tahu. Reisnya sekarang nempel dan udah masuk tertanam di dalam tubuh ibu Ana. Iya. Baiklah. Saya hampir melihat ibu Ana tuh gini ya, sosok yang keibuan, namun punya rahasia, segudang rahasia misteri. Bu Ana, saya boleh bertanya ya? Iya. Coi, 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 amit-amit ibu Ana, kalau kamu meninggal, kamu jadi arwah gentayangan, kamu gimana? Malah sebetulnya, amit-amit. Enggak mau ya? Enggak. Kok saya lebih ngecium ibu Ana kayak bergentayangan ya? Kenapa kamu melihatnya seperti apa? Dari bajunya warna, ya saya tidak melihat dari outfitnya, tapi dari matanya, bajunya, gesturnya, saya melihat arwah gitu loh, semacam rohnya Ana gitu loh, itu yang saya lihat. Kalau dia meninggal, saya kok takut ya, gitu. You got my point. Iya, iya, iya. Jadi, kamu bisa melihat di laut vision bahwa ini akan terjadi gitu? Bukan terjadi. Maksudnya, bisa seperti itu? Iya, iya, bisa seperti itu. Ketika ibu Ana meninggal, itu seisi rumah tampaknya pada banyak yang takut deh, soalnya balik lagi ke rumah. Oh. Karena banyakan aneh-aneh di badannya ibu Ana. Jujur nih, terus terang ibu Ana, di dalam kamu terpasang banyak susuk juga kan? Enggak. Masa sih? Enggak. Kalau nelen pelor, iya, tiga. Itu kenapa nelen pelor? Itu untuk kekebalan. Apa, itu jalan-jalan susuknya lalu, Roy? Itu jadi susuk tanpa ibu sadari gitu? Enggak tahu, cuma suruh nelen itu, saya nurut aja. Saya telen tiga-tiganya. Untuk kekebalan. Itu bisa musuk-susuk, Masira. Susuk juga itu termasuk. Makanya ini saya, aduh, saya banyak pertanyaan di benak saya yang masih banyak. Upper. Gini, tangan-tangan, eh, tanda tanya. Lalu, kamu ini enjoy ibu Ana atau tidak? Menjalani hidup seperti ini, Anda menikmatinya? Ya, gimana lagi? Dan tujuannya, pada malam hari ini, menembus mata batin apa sebenarnya? Ya, pengennya mah, pengen lepas dari itu. Lepas dari itu? Tadi gue jadi arwah gentayangan itu justru yang bikin semua keluarga jadi ketakutan gitu? Iya, sebenarnya saya mengerikan sekali loh, kalau misalnya ibaratlah ibu Ana kedua lah ya, saya tidak bilang ibu Ana. Saya mungkin ibu Anastasia, tapi kayak badannya seperti ini. Ketika meninggal, saya gak berani lo ke WS sendiri. Saya ngeliat kamu tuh kayak masih seliweran. Itu kayak gak diterima sama alam sana gitu loh? Iya, saya ngerasain di saya pun ini masih hidup kan ibu Ana, saya merasa deg-degan sekali loh. Karena saya ngerasa ada seseorang di dalam tubuhnya ibu Ana. Justru banyak roh-roh yang pada ngikutin saya. Iya. Yang pada dibunuhin, yang kepalanya dipotong, dipenggal. Jadi, iya pada minta tolong, pada ngikut. Terima kasih.